Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, bingung memberikan hantaran lebaran untuk sana kerabat dan keluarga. Nah ini di Trenggalek, Jawa Timur, Bayu dan Pemirsa ini terdapat kuliner khas yang bisa menyemarakan Hari Raya Idul Fitri Anda bersama keluarga. Saya penasaran. Seperti apa ya? Terima kasih. Pemirsa yang melakukan pemasakan bumbu bisa menghabiskan 1 kuintal bawang merah, 25 kg bawang putih, cabai rawit 80 kg dan cabai besar 25 kg. Pembuatan bumbu ini dilakukan oleh Ayub dengan formula racikan yang sudah lama diberikan oleh orang tuanya. Kelezatan M Lodo Kampung ini sangat disukai masyarakat. Bahkan di saat bulan Ramadan ini, banyak orang yang membungkus, makan di tempat, hingga menjadikannya hantaran saat lebaran. Saat bulan puasa, setiap harinya tempat ini mampu menjual minimal 150 ekor ayam kampung. Ciri khasnya di sini itu yang paling menonjol itu rasa. Rasa berbeda dengan yang lainnya. Karena terutama ayamnya yang empuk dan gurih karena kita pakai ayam kampung. Terus kemudian bahan bumbu yang pilihan. Mas Ayam Muntan juga pilihan. Jadi kita punya standar khusus untuk ayam yang kita sembelih. Karena kita juga punya pemontongan sendiri. Sering kali, hampir dua hari sekali. Gimana mas rasanya? Rasanya mantap. Sering. Ini tadi buka bersama-bersama keluarga di sini? Iya, betul. Buka bersama. Bagaimana rasanya dari ayam Lodo ini? Kelebihannya di Pak Usup itu karena ayamnya kampung. Jadi rasanya lebih gurih daripada ayam-ayam yang lodo ini. Nah, bagi Anda yang berlokasi di sekitaran Terenggalek, Jawa Timur, ayam lodoh Pak Usup ini siap menyemarakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Terenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, INews melaporkan.